Halo Pak Bos, salam semangat dari Semangat Baru Motor Gimana Pak Bos, ngomongin GSX yang sebelumnya pernah kita obrolin Apa nggak sayang ya, motor udah juara internasional dan akhirnya harus dihancurkan Oke, kali ini kita akan ngebahas hasil modifikasi dari teman-teman kita di bengkel Semangat Baru Motor GSX 150R yang pakai fairing ya Oke, sebelum kita masuk review Sekedar informasi, video ini berisi motor yang dapat menyebabkan hasrat ingin memiliki muncul dalam hati BOOM! Motor ini adalah motor Suzuki GSX R150 Motor ini adalah motor Suzuki GSX R150 Vendit biasanya Motor ini dibawa pelanggan ke sini, ya dalam keadaan habis accident, habis keselakaan Jujur aja ini tampilan motornya ini, ya sebenarnya sudah bagus sebelumnya ya, ala-ala MotoGP lah ya, karena pakai fairing Cuma nggak terlalu nyaman dipakai untuk kota-kota, karena ini pengennya bawaannya ngebut aja di motor nih Dia pengen custom jadi street tracker, karena sebelumnya dia udah cari referensi custom Kebetulan di internet, di Youtube juga orang jarang banget ngustom motor GSX ini jadi motor street tracker gitu Jadi motor ini dibawa ke sini, pengennya di custom jadi street tracker Ya alasan pelanggan di custom seperti itu ya, mungkin kebutuhannya dia senangnya riding outdoor gitu Terus sering juga dipakai buat ke kampus, buat ke kota-kota lah ya, tapi seringnya sih dia pakenya di offroad-offroad lah, luar-luar kota lah Yang medianya ya tentu nggak semulus kalau di dalam kota Oke kita akan review apa aja yang di custom di motor ini Jadi untuk pertama suspensi depan, ini suspensi depan kita ganti pakai shock depan USD yang sebelumnya teleskopik diganti upside down Upside down 51mm ini PNP buat GSX R150 Ini teman-teman yang pengen custom motor GSX tapi bingung nanti ganti upside downnya pakai merek apa Nanti bisa tanya lewat komen juga Selanjutnya untuk kaki-kaki, macam velg depan belakang ini masih pakai velg bawaan Kita nggak ganti ya, cuma kita repaint ulang aja Untuk bannya ini pakai ban Maxxis, ini depannya pakai ban 120x80 Terus yang belakang kita pakai yang ukuran paling maksimal 130x80 Ini masih aman banget ya, armnya masih bisa kepakai Gitu, nggak perlu merombak apa-apa lah ya Terus untuk pengereman ini masih pakai original bawaan Karena ini GSE-KR yang udah ABS Jadi cakram depan masih pakai orinya, cakram belakang juga kita masih pakai orinya juga Gitu, kita nggak ubah apa-apa Bagian jok ini kita juga custom, bagian tanki kita custom Kalau tanki ini special edition juga ya Karena tanki GSE itu beda sama motor-motor yang lain Karena ini udah injeksi kan Jadi untuk teman-teman yang mau custom GSE Nggak bisa sih sembarangan beli tanki Nanti udah beli nggak bisa kepakai Nggak bisa kepasang Karena mesti nge-modif bagian dudukan full pump injectornya ya Di semangat baru motor kita udah nyediain Untuk tanki-nya ini yang custom buat motor GSE-KR Terus selanjutnya agak ke belakang Untuk bagian jok kita juga custom Ini modelnya kayak model flat rack Jadi ini flat-nya pakai besi juga kita custom-kan Untuk joknya juga kita modif sesuai dudukan joknya itu Selanjutnya kita kasih cover set Cover samping yang di belakang itu ada cover set-nya Biasanya untuk papan set ya Terus cover aki kiri-kanan kita juga custom Ini custom sendiri Udah PNP GSE-K Buat teman-teman yang pengen custom GSE-K Tapi bingung beli part-nya nanti bisa tanya-tanya via WA belinya di mana ya Selanjutnya untuk agak bagian depan dikit Ada di bawah tanki itu ada shroud Ada cover radiator ini kita custom Menyesuaikan motor GSE-KR Cuman ini kalau nggak ada motor kita agak susah ya ngebikinnya ya Karena ngemalnya harus presisi banget ya Terus untuk tampilan depan Ini dari depan ini kita banyak mengubah juga Terutama bagian lampu depan Ini udah kita ganti lampu depan die maker yang baru ya Punyanya BX Motion Terus kita kasih cover headlamp juga Karena ini buat nutup sepidu yang masih pake orinya Sepidu orinya udah canggih Jadi nggak perlu kita ganti juga Masih bisa kepake Selanjutnya untuk lampu shen juga kita ganti Lampu shen depan belakang kita ganti Terus untuk sparkboard depan ini custom Karena kan ini street tracker ya Jadi sparkboardnya agak naik ke atas di bawah headlamp Selanjutnya untuk setang Kita pake setang aluminium headbar Ini posisinya biar agak tinggi ya Gak macem kayak setang TS gitu ya Holder dan lain-lain masih pake orinya Sepion kita ganti sepionnya Oke pak bos itu tadi review singkat dari motor GSX-R Yang udah di custom temen-temen di bengkel Semangat baru motor Untuk pak bos semua yang pengen nge-motiv motor GSX Atau pengen nge-motiv motor apa aja ya Nanti bisa tanya-tanya di nomor di bawah ini Nanti pasti kita kasih jawaban yang memuaskan Kita bantu-bantu Misalnya ada bingung mau modif apa Paknya gimana nanti bisa kita obronin lewat VA Lebih santai ya Bisa juga nanti cek juga di deskripsi Nanti kita kasih nomor buat konsultasi modif Atau mau beli-beli padnya langsung Nanti kita sediain sesuai desisinya yang dibawain ya Terima kasih udah menonton Mudah-mudahan bermanfaat Dan jangan lupa di subscribe Salam semangat